Akhirnya Fabio Quartaro menerima tawaran Yamaha karena ada sesuatu yang dijanjikan oleh pabrikan Garbutala kepada Fabio. Kita akan bahas dalam sebuah video khusus untuk membongkar, menguat apanya yang dikatakan Yamaha dan janji apa yang diberikan oleh Yamaha sehingga Fabio Quartaro akhirnya memutuskan untuk memperpanjang kontrak bersama dengan Yamaha hingga 2024 setelah ini, Chad. Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro ketemu dengan IWB kita hari ini seperti biasa akan membahas tentang MotoGP dan khusus karena kita akan membahas tentang Blue Team maka untuk lampunya kita berikan kisih-kisih warna biru, Cak, biar lebih serasi. Sebelum kita membahas, menyebabkan Fabio Quartaro perkenankan IWB untuk sedikit melihat sejarah masa lalu bagaimana Yamaha dan kenapa Yamaha begitu kesulitan dan juga benar-benar tidak melepaskan Fabio Quartaro dari Blue Team karena mereka tahu hanya Fabio yang bisa handle M1 saat ini. Kita tahu pula bahwa Fabio Quartaro merasakan keraguan dengan Yamaha bahkan Fabio di awal musim 2022 sempat mengatakan bahwa kita akan melihat seberapa usaha Yamaha dan kita akan melihat pula apakah Yamaha serius untuk memperbagi M1 karena dia merasa tidak nyaman dengan M1 sekarang, dia merasa kurang, ya jadi kurang dari sisi power. Sekali lagi, Fabio selalu menekankan power, power, dan power. Ini adalah PR Yamaha dan defisit mengenai top speed ini lumayan besar, Cak. Jika kita komparasikan dengan awal-awal musim dibandingkan dengan Ducati, defisitnya bisa sampai dengan 10 hingga 15 km per jam pada saat top speed. Ini kan luar biasa besar. Memang Yamaha tertolong dengan sirkuit yang sempit, sirkuit yang pendek, namun ketika mereka disodorin dengan sirkuit yang panjang, mereka akan suffering atau kedodoran, Cak. Dilalahkan, Mas. Semuanya bisa dijawab oleh Yamaha pada saat kemarin race Mujelu. Bagaimana kita tahu bahwa top speed dari tim Yamaha tidak kalah dibandingkan dengan Ducati. Bahkan kalau kita lihat dari data yang sudah share kesempatan semuanya, Darin Binder bisa nempel Ducati. Ini luar biasa untuk ukuran mesin inline. Yang notabene selalu dikatakan less power. Mungkin kemarin Fabio memilih menggunakan winglet yang lama, aero yang lama, tapi secara umum kita bisa lihat improvisasi yang cukup signifikan dari mesin crossplane Yamaha YZR M1. Fabio ini dipandang memiliki karakter riding style yang sangat cocok dengan M1. Makanya, Cak, jangan heran jika Yamaha akhirnya setelah dikomplain oleh Fabio Quartararo. Ini dikatakan Fabio ya. Jadi setelah dikomplain oleh Fabio Quartararo di awal-awal, mereka masih cuek, mereka masih nggak percaya bahwa motor kamu itu kurang power. Tapi Yamaha tetap kekeh, karena filosofi mereka adalah kita itu mungkin powernya kalah. Tapi secara countering speed, kita unggul. Namun tidak bisa demikian, Cak. Sebab Fabio menekan terus. Menekan Yamaha dan memberikan syarat yang ternyata akhirnya didengarkan oleh engineering Yamaha. Sebab mereka tahu, hanya Fabio yang bisa mereka andalkan dan hanya Fabio yang bisa kencang di atas M1. Sehingga saat ini, sosok yang memang menjadi acuan Yamaha adalah Fabio Quartararo. Dan sampai yang tahu nggak, untuk mendapatkan kontrak ini, untuk mendapatkan hati Fabio, Yamaha konon berusaha keras. Bahkan Yamaha isunya sampai mengalokasikan dana mereka untuk tahun depan mengembangkan projek Yamaha YZR M1. Jadi ini iming-iming dan janji Yamaha untuk Fabio Quartararo bahwa mereka akan bekerja keras untuk memberikan mesin terbaik buat Fabio Quartararo. Mereka akan merekut insinyur yang baru, insinyur paling handal di Yamaha. Bahkan kalau perlu, mereka akan mengambil insinyur dari luar, tim-tim luar untuk bergabung dengan Yamaha. Dan informasi dari Fabio Quartararo, Yamaha memberikan janji bahwa tahun depan, ya tahun depan ini, ceritanya kita ngomongin next-nya, YZR M1 akan difokuskan untuk pengembangan engine. Nah, untuk memberikan gambar kesamaan semuanya, apa yang dikatakan Fabio, YWB sudah kutip. Apa yang dikatakan Fabio dalam sebuah terjemahan dari MotoGP dan ini yang dikatakan Fabio Quartararo, itu bukan keputusan yang mudah. Kami butuh waktu untuk mengevaluasi semua projek Yamaha. Seperti bisa kalian tahu, kami tidak hanya berbicara dengan Yamaha. Pada satu tahap, kepalaku mengarah ke satu sisi, lalu satu minggu kemudian aku tergoda pada tim lain dan itu lumayan sulit. Pada dasarnya, tujuan pertamaku adalah memiliki motor terbaik dan projek terbaik. Dan Yamaha meyakinkanku untuk bertahan karena mereka akan membawa orang-orang baru. Mereka janji akan memberikan insinyur terbaik dan mereka tahu persis di mana mereka perlu berkembang. Di masa lalu, mungkin mereka sedang mengerjakan beberapa area, tetapi jujur, mereka tidak benar-benar bisa menerima bahwa motornya aku sebut lambat dibandingkan dengan yang lain. Namun sekarang mereka tahu dan Yamaha berjanji akan bekerja pada titik lemah ini. Aku sendiri kini merasa sangat baik di atas motor. Tentu saja, setiap pembalap selalu menginginkan lebih. Tapi satu-satunya kelemahan kami dibandingkan dengan yang lain adalah top speed. Jadi itulah yang membuatku mengambil keputusan untuk bertahan di Yamaha. Aku tahu, mereka akan berjuang keras untuk bekerja pada power, sehingga membuatku sempurna di atas motor. Aku sendiri sekarang sangat senang karena Yamaha kini mengikuti kemohanku. Mereka benar-benar mengerti dan akan melakukan yang terbaik untuk memperbaiki kelemahan kami. Mereka mengatakan akan banyak yang terlibat di dalamnya. Para insinyur terbaik akan khusus mengembangkan mesin dan mengerjakan area tersebut. Tidak hanya itu, insinyur tambahan akan ditransfer ke proyek M1 dari area lain di Yamaha. Dan kini mereka mulai bergabung bersama kita. Itu kata Fabio Quartaro, cak. Jadi, samin bisa tangkap. Bagaimana luar biasanya Yamaha memberikan semuanya buat Fabio. Kita bisa tangkap Yamaha memang bekerja keras supaya Fabio tetap bersama Yamaha. Dan konon rumornya, bahkan alokasi dana untuk tahun depan ini akan difokuskan buat Fabio Quartaro. Jadi, ini akan menjadi bad news buat para rider lainnya. Karena kita tahu bahwa cermin atau acuan Yamaha kedepannya akan menggunakan Fabio Quartaro. Lainnya, dicuaikin Kang Mas. Mau Fran Kumorubideli, mau Dovizioso, sepertinya akan sangat suram prospeknya. Karena yang akan menjadi acuan Yamaha adalah Fabio Quartaro. Makanya rumor berkembang di MotoGP, cak. Di pedok MotoGP. Bahwa untuk gaji Fabio ini luar biasa besar, ya. Rumor-rumornya berkembang. Bahwa gaji yang ditawarkan atau bukan ditawarkan. Gaji yang diberikan oleh Yamaha dan diluluskan. Diluluskan permintaan dari Fabio ini bisa mencapai sekitar 20 juta euro. Ini luar biasa, ya. Kita nggak tahu apakah ini benar atau nggak. Karena semuanya hanya isu. Dan jika memang benar, ini berarti Fabio adalah pembalap yang menjadi saingan satu-satunya Mark Marquez. Menjadi pembalap dengan gaji terbesar di MotoGP. Nah, ini akan sangat menarik sekali. Oke, jadi mungkin itu aja update Iwan benar, cak. Buat semuanya tentang sekilas Fabio Quartaro yang sudah resmi bersama Yamaha. Hingga 2024, ya. Sampai napsat-napsat ini, cak. Fabio akan tetap bersama Yamaha diikat kontraknya dari 2023 sampai dengan 2024. Dan kita tahu bahwa tahun depan diduga, ya. Yamaha tidak akan memiliki satelit tim sehingga mereka akan fokus. Mereka akan sangat fokus untuk memberikan segala daya upaya. Seluruh tenaganya untuk tim Factory yang digawangi langsung oleh Fabio Quartaro sebagai leadernya. Kemudian juga pembalap keduanya adalah Franco Morbidelli. Ini akan menjadi bencana buat Ducati dan Honda sepertinya. Karena kita tahu Fabio ini luar biasa. Fabio adalah pembalap yang sangat-sangat-sangat-sangat-sangat minim kesalahan. Dari pengalaman pribadi, ya. Kita melihat, kita memantau IBB sebagai pemberhati MotoGP. Menganalisa bagaimana gerak-gerik dari Fabio ini. Berasa di atas lintasan memang luar biasa. Fabio penuh perhitungan. Fabio jarang melakukan kesalahan. Dan ini sangat penting di MotoGP. Karena saya mengetahukan, any single point sangat penting, cak. Ya, Ducati memang kencang. Ducati luar biasa. Peko. Kemudian juga Bastian ini luar biasa. Tapi mereka, aduh, pakai acaranya tuh sering crash, cak. Ini yang menjadi problem di mana Ducati hingga saat ini gagal terus meraih juara dunia di MotoGP. Bahkan, teman-teman, kemarin pun. Bagnaya, kalau kita lihat grafiknya pertengahan musim itu kan naik, cak. Sementara Fabio turun. Tapi gara-gara crash. Peko. Semuanya tergubur. Ini akan menjadi tontonan tersendiri yang menarik. Dan kita juga belum tahu bagaimana Dovi, ya, tahun depan. Karena kita tahu bahwa RNF akan berhubung dengan Aprilia. Sebenarnya, kalau saran IWB sih, seharusnya RNF tetap menggait Dovi. Karena Dovi ini memiliki pengalaman dengan mesin V4. Dan ini sesuai dengan mesin RSGP yang akan digunakan oleh tim RNF tahun depan. Seharusnya. Seharusnya, menurut IWB rekrut Dovi. Karena Dovi punya pengalaman di Ducati. Pastinya bisa di-share ke Aprilia Team atau RNF. Kalau bisa, Dovi dipermajian terus tuh. Karena bagus ya. Jadi, untuk mengembangkan, membantu ya. Karena bagus untuk mengembangkan mesin V4. Kita lihat saja seperti apa di masa depan. Oke, informasi itu aja, cak. Dari Iwan Benaran. Semoga mencerahkan. Dan seperti biasa, kalau sama-sama suka video ini, sama-sama like, share, dan subscribe. Wajar lagi sama sholat imam waktu. Karena ini dia paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.